Intro Artis sekaligus presenter Roby Purba menegaskan dirinya sampai saat ini belum mempunyai pacar alias jomblo namun banyak orang yang tidak percaya dengan pernyataan tersebut Hal tersebut diungkapkan oleh Roby Purba di Instagram pribadinya pada minggu 20 Juni 2021 disitu dia memajang foto selfie dirinya Kalau ditanya orang, mana pacarnya? lalu saya jawab masih jomblo tapi kenapa mereka pada tidak percaya? tulis Roby Purba sebagai caption Tidak hanya itu saja di akhir tulisannya dia juga memasang emotikon wajah menangis dan beberapa perkakas palu kapak dan lain-lain warganet pun langsung menyorot postingan tersebut sejumlah rekan artis pun tidak percaya artis lelaki kelahiran bandar Lampung itu masih sendiri Namun, ada juga sebagian warganet yang ikut menjodohkan Roby Purba dengan Ayu Ting Ting Hal itu dikarenakan kedekatan mereka yang tidak biasa terus menjadi sorotan Sebelumnya, Roby Purba pernah secara terang-terangan menunjuk Ayu Ting Ting sebagai calon istrinya dalam video Instagram story milik komedian Anwar B.A.B di acara pertunangan rekan satu manajemen mereka di SMN Pada acara yang digelar tersebut Ayu Ting Ting datang bersama dengan kedua orang tua dan putrinya Bilkis Kumairah Razak Roby juga duduk satu meja saat menyantap makanan bersama Ayu dan orang tuanya Pada saat itulah Anwar langsung menggoda Roby Purba dengan bertanya acara siapa yang mereka datangi Bang menikah emang ada calonnya tanya Anwar itu kata Roby Purba sambil melirikan matanya ke arah Ayu Ting Ting yang sedang mengambil makanan Oh my god siapa itu bang tanya Anwar kembali Roby Purba pun meminta Anwar agar langsung memanggil sendiri siapa perempuan yang dimaksudnya tersebut tanya saja panggil dia samperin seru Roby Purba Anwar lantas mengarahkan kameranya kepada Ayu Ting Ting ini calonnya abang tanya Anwar Ayu yang dipanggil Anwar tampak kaget dan tidak mengerti apa yang dibicarakan keduanya hanya saja pelantun lagu Sambalado itu tidak menanggapi dan lebih memilih mengalihkan pembicaraan dengan memanggil presenter Lolita yang juga hadir di acara tersebut Anwar lantas meledek Roby Purba karena lagi-lagi memilih Ayu Ting Ting Roby yang tampak malu malah mengalihkan pembicaraan kepada Bilkis Bilkis makan apa nak tanyanya namun apa yang dilakukan Roby Purba malah membuat rekan lainnya di meja makan tersebut ikut menggodanya oh langsung ke anak pendekatannya sahut yang lainnya di sisi lain Mbak Yu kembali mengeluarkan penerawangannya terhadap sejumlah nama artis salah satu yang diterawang oleh Mbak Yu adalah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kali ini terkait kisah asmara janda satu anak tersebut dikatakan Mbak Yu sejauh ini adalah lelaki yang dekat dengan Ayu Ting Ting hanya saja belum ke jenjang yang lebih serius namun bisa jadi pelantun lagu alamat palsu itu tahun depan bakal mengakhiri masa lajangnya hanya saja pernikahan kedua Ayu nanti bisa jadi dilakukan secara diam-diam hal itu salah satunya lantaran dirinya pernah gagal dalam berumah tangga sehingga Ayu Ting Ting lebih memilih untuk tidak banyak menggumbar kisah asmaranya tersebut sejumlah nama pria dikabarkan tengah mendekati Ayu mereka yakni mantan kekasihnya Sahir Sheikh Ivan Gunawan dan Robi Purba namun sejauh ini Ayu menegaskan hubungan dengan ketiga pria tersebut masih sebatas teman dan rekan kerja namun yang terbaru Robi Purba tak menampik menaruh perasaan kepada Ayu Ting Ting hal itu Robi ungkapkan di hadapan ahli tarot Endang Widia Stuti dalam tayangan obrolan keduanya Endang berhasil mengungkapkan kalau ternyata Robi menyukai Ayu Ting Ting namun Robi menyebut untuk saat ini hanya cukup dekat dengan Ayu Ting Ting dan tidak ingin lebih berhubungan jauh ke depan terlebih banyak pria yang juga mencoba mendekati janda satu anak itu mengenai alasannya sayangnya Robi tak merincinya tak ingin mengharapkan yang tak pasti untuk mendapatkan cinta Ayu Ting Ting dalam waktu dekat Robi Purba mengatakan akan segera berumah tangga hanya saja dia enggan mengungkap siapa calon istrinya itu bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!